Ada dirut yang diumumkan, lalu juga ada wakil dirut, direktur keuangan, komisaris utama, dan wakil komisaris utama. Artinya proses itu ada, nanti orang-orang bagus pasti kita akan reprut lah. Kan 142 BUMN perlu juga komut dan dirutnya yang bagus-bagus. Ahok harus digeser ke PLN, biar terkencing-kencing itu para mafia listri. Ditulis oleh T. Anugroho dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terapi. Kisruh, Sembrawut, Pro-Kontra, saling serang, saling bantah, dan saling ingin menang sendiri sepertinya sedang terjadi di dalam internal PLN? Khususnya terkait isu kenaikan tagihan listrik yang dibebankan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya menilai bahwa PLN yang sekarang seperti sedang melakukan pembangkangan yang nyata terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo terkait penggratisan dan diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 V Ampere dan 900 V Ampere di masa pandemi COVID. Dua hari yang lalu atau tepatnya hari Rabu 10 Juni 2020, saya telah menuliskan sebuah artikel tentang PLN dengan judul Tarif PLN Naik Karena Pohon Sengon atau Karena Mau Nyetrum Presiden? Dalam artikel tersebut saya membandingkan dengan masalah blackout PLN yang pernah terjadi pada tahun 2019 lalu dengan masalah menunjakan tagihan yang terjadi sekarang ini, Anda mungkin bisa membacanya terlebih dahulu sebelum kita lanjut membahas tentang PLN. PLN adalah BUMN yang memonopoli listrik di Indonesia, seperti halnya Pertamina yang memonopoli tentang migas di Indonesia. Secara prinsip, saya setuju PLN dan Pertamina melakukan monopoli karena terkait masalah energi memang negara harus melakukan monopoli agar secara konsisten bisa menyediakan barang tersebut karena jika sampai migas dan listrik disabota seolah asing, maka sebuah negara akan lumpuh. Lihat saja blackout yang terjadi pada tahun 2019 lalu langsung membuat separuh Pulau Jawa menjadi lumpuh. Sebagai orang awam dan hanya berpendidikan rendah, saya sebenarnya sangat bingung kenapa perusahaan yang bahkan telah melakukan monopoli masih saja merugi setiap tahunnya? Pasti ada yang salah dalam pengelolaannya, mungkin jajaran direksinya yang tidak kompeten atau memang karena ada KKN dalam tubuh PLN sehingga ada kebocoran-kebocoran di sana-sini yang membuat PLN selalu merugi. Dalam sebuah teori, saya mempercayai bahwa walaupun pihak auditor tidak menemukan kerugian, tetapi bukan berarti tidak ada KKN yang dilakukan. Tidak ada rugi saja tidak bisa diartikan tidak ada KKN, apalagi kalau merugi seperti PLN ini. Apakah BPK Republik Indonesia sudah pernah melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan PLN selama ini? Apakah PPATK yang notabene adalah salah satu intelijen keuangan sudah pernah memeriksa rekening-rekening para petinggi di PLN? Kita harus belajar dari kasus tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mohtar. Kasus korupsi tersebut bisa terungkap karena ditemukan adanya transaksi-transaksi mencurigakan atau suspicious transaction di rekening pegawai MK yang tidak sesuai dengan profilnya. Saya rasa KPK, BPK, dan PPATK harus sangat konsisten dalam isu PLN ini bukan karena bermaksud mencurigai, tetapi lebih kepada melakukan upaya-upaya preventif agar uang negara tidak bocor kemana-mana dikorupsi oleh para mafia listrik. Melihat track record seorang Basuki Cahaya Purnama atau Ahok ketika menjabat sebagai bupati, anggota DPR dan ketika menjadi seorang gubernur DKI Jakarta, dia layak mendapat gelar sebagai seorang koruptor enemis. Sepak terjangnya ketika memegang manda dari rakyat, dia buktikan dengan menyikat habis para mafia angkara. Jika Mas Menteri BUMN, Mas Eric Thohir membaca artikel saya ini, maka saya menyarankan agar seorang Ahok bisa digeser dari pertanian ke PLN. Saya yakin Ahok bisa membereskan masalah PLN dengan kekuatan manajer yang dimiliki oleh seorang Ahok. Karena kembali lagi, kenapa perusahaan yang bahkan sudah melakukan sebuah monopoli usaha masih saja merugi setiap tahunnya? Ini kan aneh, tidak wajar. Jika melihat laporan keuangan konsolidasian atau Consolidated Financial Statement, PLN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, yang bisa Anda download di laporan keuangan PLN, maka akan kita dapati bahwa ada pertumbuhan aset PLN dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dalam laporan tersebut juga akan kita dapati data terjadinya pertumbuhan pendapatan usaha pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Akan tetapi, pertumbuhan pendapatan usaha pada tahun 2019 tersebut juga diimbangi dengan pertumbuhan beban usaha pada tahun 2019. Pos-pos dalam beban usaha yang mengalami pertumbuhan adalah pada pos pemeliharaan, pos kepegawaian, pos penyusutan, dan pos lain-lain. Beban pemeliharaan dan beban kepegawaian meningkat cukup signifikan. Dalam laporan tersebut terlihat bahwa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019, PLN terlihat seakan untung. Tapi coba Anda perhatikan lebih jeli bahwa PLN bisa untung karena adanya pembayaran subsidi listrik dari pemerintah dan karena adanya pembayaran kompensasi. Dengan kata lain, jika tak ada pembayaran subsidi listrik dari pemerintah, maka secara usaha, maka PLN akan merugi. Ya kan aneh? Perusahaan yang memonopoli listrik, tapi kok rugi? Monopoli kok rugi? Masalah PLN yang merugi ini hanya akan bisa diatasi jika masalah fundamental dari PLN tersebut bisa diselesaikan. Masalah fundamental tersebut adalah tentang Good Corporate Governance atau GCG. Mau diakui atau tidak, GCG yang ada di BUMN-BUMN kita itu hanyalah sebuah formalitas belaka, hanya agar tidak dicap feodal. Padahal kenyataannya ya seperti itu. Orang-orang seperti Ahok yang memiliki track record sebagai pendobrak sekaligus bagi koruptor enemies bisa dijadikan sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan masalah yang ada di PLN. Karena jika tidak dilakukan mulai dari sekarang, maka PLN akan terus seperti itu. Bahkan Pohon Sengon pun bisa menjadi ancaman serius untuk badan usaha milik negara yang penting seperti PLN ini. Sekian, jayalah Indonesia ku. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkanapamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.